Predikat PLA tingkat pertama, terus 3 tahun tingkat mandian. Ini tim verifikasi dari pusat juga datang untuk melihat apakah kota-kota layak dinaikkan lagi. Jadi kota layak anak tingkat naik. Yang dia utama baru kota layak. Akhirnya, kita harapkan kita, kita sudah berupaya semaksimal mungkin, terus-terus untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kita yang ramah anak. Sekolah-sekolah semua ramah anak, aman bermain ramah anak. Jadi mulai, anak ini kan sampai usia 18 tahun, minus 1 hari. Jadi sebut aman. Maksudnya, lingkungan. Nah ini, tim verifikasi dari pusat ini akan menilai semuanya. Dan kita tetap komitmen untuk terus meningkatkan kualitas kota layak anak utama anak. Pak, mungkin dari evaluasi itu, Pak, fasilitas-fasilitas apa sih, Pak, kita yang masih dibutuhkan sekarang ini, Pak, yang untuk menunjang? Sebenarnya semua sudah di lakukan, Kita kan cuma belum maksimal lagi ya, gunanya di sekolah, tim sehat, ya. Terus, trotoar yang ramah anak, sekolah yang ramah anak, kita belum semua sekolah yang ramah anak. Masa ini, termasuk rumah ibadah sekarang juga harus ramah anak. Terus bagaimana ikat kesehatan dan post-post berikan yang disini. Terus untuk jalan-jalan tadi juga, Pak, yang disebutkan itu, Pak, sekolah-sekolah. Ya, ini kan dijalankan protoarannya yang humanis. Keamanan dan keselamatan penyebranan ya, rambu-rambunya. Terus terhadap shelter-shelter yang bersedia untuk antar untuk anak. Contohnya, akses dari rumah ke sekolah. Jadi, ini yang diperhatikan. Terima kasih.